Intro Memang ini hal yang berat Untuk kita semua Karena harus meninggalkan si Agus, si Kursi Memang dalam setiap pertemuan Pasti juga ada perpisahan yang akan datang Tapi tenang guys Kalian gak usah sedih Karena Gue udah mempersiapkan pengganti Dari Agus, si Kursi Ini dia guys Teman Teman baru kita di channel ini Agus Junior Selamat ya Selamat datang disini bro Ya gak kehidupan youtuber ya bro Ngomong depan kamera Sekarang ngobrol sama Kursi Luar biasa So ya guys Jadi untuk menyambut Agus Junior Untuk di hari pertamanya kerja di Perusahaan The Old Kids Hari ini kita menyambutnya Dengan sebuah game berjudul The Suit Have Gone Mad So ya guys Jadi ini sebuah game horror Yang berceritakan tentang kantoran So ya langsung kita mulai bro Game ya bro Oke Oke Agus Junior Apakah kamu sudah siap melihat game horror Terseram yang ada pada ada di dunia Gue malah kaget sendiri gak Sian buka dia guys Oke Black apa nih Selamat datang pada Perjuangan kehidupan baru Yang dimana kamu akan Bekerja di perusahaan ini Pertama yang harus kamu siapkan adalah Presentable Artinya harus memakai Baju jazz Atau Pakaian formal Oh ini ada Ininya guys Tutorialnya guys Untuk kerja disini Punch tool Oh my god 60 jam 60 jam kerja guys Langkah ketiga harus produktif Kamu gak boleh malas Kamu gak boleh malasan Dan kawan-kawan tidak boleh rebahan Oke Pause Semua orang boleh istirahat Tapi hanya 15 menit Jauh dari mejanya Oke Kelima harus perform Bekerja disini itu Harus memberikan yang terbaik guys Oke Terbaik dan paling terbaik Dan ini diberikan oleh CEO atau bos kita Bernama Leornado Selamat datang di Shoot F Gunmetal Alright baby Alright Alright Oke ini dia guys Kita udah masuk ke gamenya bro Selamat datang di perusahaan baru kita Bernama Black NYT Innovation Aku baru saja terlambat Aku akan langsung Masuk ke dalam lift Dan Sampai ke mejaku Secepat mungkin Alright baby Alright Selamat datang di Trial period for the System Kalau misalnya kalian ada sesuatu Hal yang mau disampaikan Langsung aja Bisa disampaikan disini Oke Oke itu udah ada pesan guys Ini apa nih Kenapa ada darah disini guys Ini perusahaan apa sih bro Kita gak tau guys Itu licinnya gara-gara apa bro Apakah ada darah Atau ada air bro Alright Kita masuk ke liftnya bro Kita mulai hari pertama kerja kita guys Kalian disini ada yang udah kerja atau belum guys Oke Gue sebenernya belum pernah kerja secara formal kayak gini sih guys Tapi kalau misalnya gue magang di perusahaan sih Gue udah pernah sih Dan ya It's fun-fun aja sih menurut gue sih Tapi gue gak tau guys Apakah perusahaan ini Akan memberikan kesan yang sama atau tidak guys Gue gak tau sih guys Tentu Oh chill banget Chill banget Oke 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 Kita jangan terdistraksi guys oke Jangan terdistraksi sama Lagu lift yang sangat enak kayak gitu bro Oke disini ada tempatnya guys Dan disini ada Tahu cari perbedaannya Kalau misalnya pegawai pake employee Dan kalau misalnya boss Itu memakai jas putih Oke disini berarti employee guys Ini berarti ini Pekerja kantorannya guys Karena pake baju hitam So ya Jadi orang-orang ini udah pekerja kantorannya Udah berapa lama guys Kita liat dari mukanya sih Kayaknya ini 10 abad gitu bro Apakah kita bisa ngajak ngobrol dia kah Halo what's up Bro Ini adalah hari ulang tahun ku Dan aku terjebak disini Di hari ulang tahunnya Bro dia kerja mulu guys Oh disini tempat kantorannya coy Oh ini tempat kita bro Orang-orang pada sibuk kerja kah Orang-orang pada sibuk kerja kah Oh ini ngapain bro Oh dia lagi nonton channel The All Kit bro Luar biasa sih Luar biasa Harus dinaikin gajinya orang ini guys Mana bro tempat duduk kita bro Sini kah Sini kah Bro kita punya ruangan sendiri bro Oh my god Kita bos kah Aku selalu Mengawali hariku Dengan mengecek jadwal di hari ini Oke Oke jadi kita kayaknya semacam Apa namanya supervisor Yang ada di Divisi ini gitu guys Jadi kita punya ruangan sendiri dan Bisa kerja Sendirian gitu bro Apa nih Oh kita harus ngecek email dulu guys Kita harus ngecek email dulu Untuk memulai hari kita Kita cari email Halo Selamat pagi Theo Kamu punya 6 pesan yang belum dibaca Oke kita baca satu-satu Delivery confidence Or to make a man issue Ini hire PK Ini tidak penting Yap 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 Lalalalalalalal Udah meeting guys Kita baru memulai hari Udah dikasih meeting-meeting Oke jam 1 Kita harus berada di Ruangan 34 Lantai 31 Oke Kita harus ngecek Note buat Memulai hari ini Apa yang harus kita lakukan Pertama kita harus meminta Tanda tangannya si Get Parlov Ngobrol sama 3 Apa nanya 3 karyawan Lalu bikin presentasi Dan Beli sesuatu Untuk diminum All right Ini normal aja guys Maksudnya kayak Apa bro ini kayak Pekerjaan biasa kah Apakah ini mimpi buruk bro Sebenernya bukan mimpi buruk sih guys Ini kayak perusahaannya terlalu ketat Dan Terlalu Oh my god Halo pak Pak giri Saya mau minta Tanda Tangan Bro kenapa Kenapa berantakan gini bro Mabok kah Selamat datang Employee 108044 Anjay kita gak Desebut nama kita guys Nama kita Theo bro Parlov Tidak lagi Bekerja dengan kita Kita harus memutuskan Apakah kita harus Melepasnya Dan Membuat Suatu rencana Untuk Kebijakan Perusahaan ini Tanda tanganku Lebih berharga daripada ini Oke guys Kita dapet tanda tangannya Si Boss kita guys Dan aku harap Kamu bisa Mempersiapkan Untuk meeting kita hari ini That's all Ini dia guys Oh Apa lu ngomong apa lagi bro Oke Thank you pak giri Atas tanda tangannya Saya membutuhkan ini Dan saya akan melanjut bekerja pak Saya akan melanjut bekerja Dan Saya sebenernya minta gaji pak Oke Sekiranya udah nelesain tugasnya Si Tugas pertama kita Yaitu Minta tanda tangannya Si giri guys Oke Boss kita Dan kita gak tau guys Kenapa si giri tadi Bentuknya kayak gitu bro Kayak dia marah-marah gitu Atau karena dia stress Atau Karena dia stress Gara-gara salah satu karyawan Yang namanya parlof tadi guys Mengundurkan diri guys Oke Kita mengecek lagi Apa yang harus kita lakukan bro What Apakah ada masalah bro Oke kita sudah Ini sudah Terus selanjutnya adalah Selanjutnya kita harus Ngobrol sama tiga pegawai Dan mendengarkan Apa yang Pengen diomongkan Oke Oke guys Jadi sekarang saatnya Kita menjadi boss Yang baik guys Kita akan mendengarkan Apa yang Para karyawan ini Pengen omongin guys Karena tadi dia Di depan komputer Gini bro Woy Dia ngomong katanya Tidak bisa meninggalkan Hari ini Padahal dia lagi sakit Alright GWS bro Apa nih Orang yang memakai Ujas putih itu Menakutkanku Ada yang mau diomongin Ada yang mau diomongin kah Siapapun Jangan pernah melupakan 5P 5P itu yang tadi Yang awal-awal kita lihat tadi guys Dan katanya itu adalah Pilar menuju ke suksesan Sebenarnya kita kelihatan sih guys Itu orang-orang ini Kayaknya tertekan gitu bro Oke Tapi dia juga bingung itu Mau ngapain lagi bro Woy Woy Taduh Ini apaan bro Komputer bisa diintrack kah What the hell Apa nih A part love goodbye Oh my god guys Ini pesanan dari part love guys Yang tadi dimarah-manis Sama bos kita Yang giri itu Yang kesel gara-gara si part love ini Pergi bro Oke kita baca guys Jika kamu membaca ini Artinya Kamu tidak pernah melihatku lagi Aku harap Semua yang kita diskusikan Berdua Akan ada Waktunya Itu terjadi Dan Dari informasi yang aku dapat Alat ini bisa berguna Di masa depan Kamu bisa belajar menghack Bentar Bro ini Alat ngehack kah Dengan alat ini Kamu bisa Menyadap semua Komunikasi dari para eksekutif Dan kamu bisa Mendapatkan sebuah Informasi yang penting Bodohnya kayak hack Beneran kah What the fuck is this bro Observer Yang dimana observer itu Merupakan Kayak CCTV nya itu guys Maksudnya ngeliatin Gerak gerak kita bro Oke Jadi setiap langkah kita Bakal diawasin Berapapun itu bro Tuh kan Bener kan Oke Kita gak punya privasi disini bro Berarti sekarang kita bisa Bikin presentasi guys Bikin presentasi guys Kita membuka Canva Atau PPT Dan kita presentasikan Ke boss kita bro Oke Ini kita milih coy Bro gue gak tau Temanya apa yang dibikin Tiba-tiba gue harus Bikin presentasi beneran Bro ini gak kerja beneran bro Apa gue dibayar gak Apa gue dibayar gak Oke kita milih aja guys Kita milih yang paling bagus aja guys Ini dah Oke guys Tips bikin presentasi yang bagus Gua ajarin nih guys Bentar loh Oh ini rusak guys Rusak Oh kita milih Oh my god Kenapa itu bro Bro tadi gue baru kasih tutorial Cara bikin presentasi bro Yah Kenapa guys Kenapa ini bro Bro Apa lagi bro Ditangkap UFO kah Ditangkap UFO kah kita Bro ini gak masuk akal Ini gak masuk akal game ya bro Oke Gimana ceritanya kita dari Bikin presentasi di Canva Tiba-tiba berubah jadi kayak gini coy Apa nih bro Mimpi itu lagi Oh itu mimpinya dia guys Aku tidak bisa mengingat apapun Yang ada di presentasi tersebut Tapi tiba-tiba saja Itu sudah terupload Dan sudah Bener Dan warna tadi Apa barusan Semua petugas itu selesai Dan aku akan bisa melihat Isiku apakah ada sebuah tugas Yang bisa kita lakukan lagi Bro ini kenapa presentasi kita Dibantuin sama Jin guys Padahal gue baru Mau ngasih tutorial gitu bro Cara bikin presentasi yang bagus coy Tapi Tapi kita harus Oh my god Bro kenapa itu bro Eksekutif ngapain guys Guys itu ngapain guys Eksekutif guys Oh my god Kenapa dijagain gitu bro Bro kenapa dijagain Mas 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 Apakah sesuatu yang terjadi mas 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 Tapi sekarang tugas kita adalah Kita mau nyari minum bro Karena kita haus bro Oke Membuat presentasi It's a hard job bro Oke Sudah lagi minum Nice Sebuah hal yang nikmat Jadi kita setiap langkah kita tuh Kita udah di Awasin sama CCTV Terus kedua Adalah Harus Ngeliat di note gitu bro Apakah ada sesuatu Yang tertinggal atau enggak gitu bro Jadi kayak Dia bener-bener produktif gitu bro Tapi produktif Produktif Toxic gitu coy Oke udah semua gak sih Udah aman gak sih Ini udah ke checklist semua sih Meeting Oh kita ada meeting guys Jam 1 siang Di Rantai 34 Oke Bisa lari gak sih Gak mungkin lah lari di kantor ya Dah Ke buka lift ya kah Yo what's up dude Gue masuk dong Huh Ada apa tuh Hmm Apa yang gue makan Oke kita masuk ke liftnya guys Kita masuk ke liftnya bro Ke lantai 30 Yo what's up dude Gimana pekerjaan bro Semua baik-baik saja kah Wey Kelihatan dari mukanya Kayaknya lagi naik jabatan nih Iho Lagi naik aja kah Iya Mungkin gak udah persis sama sekali sih Iho Ya ini paling buruk sih guys Mukanya sih guys Kasian sih guys Oh iya iya Udah naik udah Oke bro Amit semuanya bro Thank you semuanya udah Mau nemenin gue di lift ini Dan Gue harus cabut bro Karena gue ada meeting coy Iya iya Oke gue cabut Gue cabut oke Gue cabut Chill Oke chill Chill Sip Thank you bro Presentasi Atau mau meeting Itu pasti dek-dekan parah sih bro Bro Konferensi paling gede kah Bro kita yang paling besar bro Oke pak Bapak selamat pagi Hari ini kita akan melakukan meeting yang lusat Luar biasa Dan bapak-bapak semua Disini akan menikmati meeting tersebut Meeting hari ini dan Presentasi hari ini Let's go Oke Kamu boleh memulainya Employee 1 kosong Sebut nama gue dong Nama gue Theo bro Kenapa gue sebutinnya kayak nama-nama NPC gitu Selamat pagi semua Perkenalkan Aku Theo Blue Senior inovator pada perusahaan ini Aku memberikan beberapa ide yang bisa kita gunakan pada perusahaan ini Yang akan bisa menjadi Sebuah Tema pada perusahaan kita selanjutnya Pertama disini ada tiga Sebuah warna yang bisa kita pakai untuk Project kita selanjutnya Pertama disini ada Last Grey Middle Stream Dan Under Blades White Apa yang bisa kita improve untuk Hal selanjutnya Aku akan mempersembahkan untuk kalian semua Kelas Kelas banget guys Kelas Ini warna yang tadi kan Ini yang tadi kan Wah gue merinding Gue merinding kenapa bro Pak Pak kenapa pak Bro kenapa bro Sekarang Saatnya kamu pergi dari sini Dan jangan pernah Berinteraksi dengan siapapun Guys kenapa guys Guys kenapa guys Aku coba presentasi Bro Aku coba presentasi Aku coba presentasi Pak Saya coba Saya gak tau itu warna apa pak Sumpah saya tidak menghancurkan Saya tidak ada berniat untuk menghancurkan perusahaan bapak Tapi Pak Guys Guys ini gimana guys Ini gimana Ini gimana Aku coba presentasi Kenapa gue ada Ketemu iblis bro Ini perusahaan apa sih guys Ini perusahaan apa bro Guys gue mau nangis guys Anjay Oh my god Oh my god Oh guys kita tinggalin guys Kita tinggalin perusahaan ini Bode amat sih guys Oke Kita nyari pekerjaan lain bro Kita bikin usaha lah Kita bikin usaha lah Udah lah Kita turun Kita turun Lebih lama banget Lebih lama banget Coy Coy Wah gue gak percaya sama orang-orang ini sih guys Tapi live-nya cuma satu lagi guys Oke Ini udah gak apa-apa guys Kita ngecil aja guys Oke Sempat-sepatnya kita masih dikejar zombie para karyawan Kita masih bisa ngecil bro Oke Aman guys Wajahnya tidak berubah guys Oke Ngecil aja lo What the hell Gue sebenernya udah ekspetasi sih guys Bakal kayak gitu Cuman Ya udahlah Ya oke Nice Luar biasa Wow Depan muka ya Wow Depan muka ya Luar biasa Hey Gue gak takut sama lu semua Karena gue mau cabut dari sini bro Alright Lu bukan boss gue sekarang Gue mau resign Jangan guys Jangan interaksi sama siapapun Oke Gue gak tau kenapa boss kita tadi kayak gitu bro Tapi waktu boss kita bentuknya udah kayak matanya kayak gitu sih Udah sih fix guys Udah please Aku dalam masalah besar Semua komputer ini tidak bisa digunakan Komputer kita rusak guys Tiba-tiba kayaknya Itu disadap sama boss-boss kita sih guys Oke gak apa-apa guys Minum aja guys Chill aja kita chill Tenang Oh chill bro Drink Drink sama water brain Drink sama water man Alright Theo blue Oh my god Kita jadi Bentar Oh my god Kita jadi burunan gak Oh my god Bisa lari coy Bisa lari coy Gue berasa liat belakang gimana bro Sip lari guys Lari 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 bro Lari bro Lari bro Gue gak suka dikejar gini bro Turn yourself in Let's go Let's go Freestyle Lepas Oh disini Lepas Oh my god Oh my god Oh my god Anjir Jombi kah Jombi Anjir Bro Bro Gaze Freestyle 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 Kenapa gue kerja disini bro Sumpah Tidak dulu bro Semunyi 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 Oh my god Oh my god Oh my god Bro Aku tidak punya banyak waktu Kita cabut guys Sekarang guys Cabut sekarang guys Oke Oke kita cabut naik lift Kita cabut naik lift Cabut naik lift Oke Bro masih sempet-sempetnya ngehack bro Ada zombie bro Woo Easy gaming Easy gaming The fuck Eh gimana cabutnya lu kemana Cabutnya lu kemana bro Oh my god Kew Kew WOOOO Gap apa sih anjay Oke Oh my god Menghindar Menghindar Nice Go Go Buka lift Buka lift Buka lift Oh dia masih bangun guys Masih bangun guys Lopet WOOOOO Bye 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 bro Bye 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 Go 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 Lari 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 Connection loss Guys ini dimana guys Ini dimana bro Eh ada museum yang gini kah Bro ada museum buat karyawan coy Oke bayangin kalian dimasuk perusahaan dan Ternyata perusahaan ini malah jadi kayak Kayak seaworth gitu bro oke Luar biasa gak jelas nih perusahaan coy Ada Bro ini kenapa buat galonanya ada Ini galonanya ada museum ya guys Ini apa nih Oh bisa di-intrack kah Oh ini kayak buat ngehack lagi kah Ini apa nih Aku harus memecahkannya sendiri Oh kita oke disini ada logo PNW Terus logo komputer Dan disini ada logo jazz Oke Oke feeling gue kita kayaknya disini tuh ada kodenya guys Oke Feeling gue nih kayak setiap Barang disini tuh mungkin ada Bisa dijadiin kode gitu bro Oke Oke Apakah jazznya ada sesuatu 4,7 kah Komputer komputer Ini dia 17.0 Nah bisa anjay Kaget gue bro Udah kah Halo Halo Ngalo Gue dapet gempa kah Halo Perpintu rahasia kah Pasti ada sesuatu yang bagus disini kah Udah gelap Menyerangkan Bro apa nih bro Tempat apa nih bro Halo Halo Theo Selamat datang Aku sudah menunggumu Beberapa Tahun ini Damn Aku tau siapa kamu sebenarnya Aku tau Kamu akan menjadi seperti apa Akan ada banyak tempat yang menjadi putih dan hitam Oke Tapi jangan pernah percaya di sekitarmu Selain dirimu sendiri Jadi Good luck Theo Bro Kita dikasih tugas kah Des Oke Kelar kah Luar biasa Good game It's a good game right there Oke Jadi menurut gue ini kayak Kita tuh Bekerja di sebuah perusahaan Cat gitu bro Yang Memproduksi itu cuman ada dua warna bro Black sama white Si Theo ini kayaknya punya semacam Penglihatan lain tentang sebuah warna gitu Dan Dan Si Theo ini Waktu menemukan sebuah warna baru ini Banyak Kalian bisa lihat guys Kita dikejar-kejar gitu Sama karyawan sini Sama bos Orang-orang di perusahaan ini Karena Si Theo ini berhasil menemukan sebuah warna baru Jadi sekali lagi Thank you semua yang udah nonton video kali ini Jadi see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax